musik 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 kita sedang menuju kemana ini bel? jantar kita mau ngapain? oh iya iya serius lah, ini serius oh iya serius karena mau ngantar pake tuker klas ya apa itu? solar panel agak jelas, penting sama bosnya aja bos mt channel, kan bos? ya halo, jumpa lagi sama mt channel mt channel medan jadi malam ini kita mau berangkat lagi di jalan tol kita mau ke siantar kita mau kirim itu panel yang di belakang ini ada banyak ini ada banyak, ada baterai kabel, solar cell, inverter semua ada di belakang jadi kita mau lantar ke dua tempat yang pertama kita tujuan ke siantar kita turun di situ solar cell 3000 Wp aki 800 amper inverter terapur 3000 Wp dan lain sebagainya kabel-kabel nah setelah itu kita langsung praset ke mana? ke gunung tua dan kita juga gak tau gunung tua itu menurut google map versi dorang sekitar 8 jam 8 jam perjalanan ya sepipas aja mobil ini auto-pilot karena kami sering tidur mendadak ya mudah-mudahan auto-pilot masih aktif oke saksikan terus semoga kita sampai dengan selamat dan kembali juga dengan selamat seguih bakın ya 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 jadi kita baru selesai turunkan barang tadi di siantar tadi apa tadi nama jadi semacam provider internet untuk backup server mereka YP nah dia jual internet disini jual internet YP ini menggunakan solar cell untuk mengurangi biaya tagihannya nah kita sudah turunkan tadi 18 keping solar cell mono 170 WP 4 buah aki 200 ampere masing-masing aki VRL A terus inverter trafo 3000 Watt terus SCC MPPG sewer 80 ampere dan MC4 splitter perlengkapan lainnya jadi itu nanti akan dipasang dulu besok perangkanya setelah itu baru kita datang lagi ke sini untuk dimasang jadi sekarang kita lanjut perjalanan ke Gunung Tua berapa jam perjalanan lagi 7 jam lagi hahaha mudah-mudahan autopilotnya masih berfungsi karena kita memang sering tidur tiba-tiba Hai sekarang sudah jam berapa jam 12 pas dan kita belum juga sampai tapi puji Tuhan kita sepertinya sudah mau sampai kira-kira ke satu menit lagi waktu luar angkasa jadi kalau di terjemahkan ke kita sekitar 30 menit jalan pun cuma 10 km per jam oke kita jalan terus selamat menikmati 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 di luar saya dipasangkan sementara yang sudah mengisi ati yang ada di perangkatnya apakah kita mencari? oke sudah pilih mengikuti, pada hari ini kita akan memakai bagaimana? untuk kita mengakses, kita akan memakai stepan kita akan memakai stepan kita akan memakai stepan ini kuncian dan misalnya asal diisi tapi ini off karena kadangnya kita matikan kalau kita makan tapi bantunya memang udah penuh udah terlalu penuh leh maji coba coba telapetan begin dah ya enggak pak waktu itu ada yang kita matikan jadi ini menggunakan baterai ya sekarang menggunakan baterai karena sudah masih pelen kan jadi lampu berarti tidak lagi otomatis coba di depan lampunya dia otomatis tingkat jadi yang nanti lampu kita mau menggunakan langsung otomatis jadi kita disini diundang sama pak Rahab Rahmadi Rahab Pak Mahadi Rahab ya adalah yang punya tower wifi ini jadi beliau adalah pengusaha mudah masih mudah kalau udah tua kita sebut pengusaha tua jadi kebetulan di tempat kita ini tempat bapak ini sering pemadaman listrik sering saking-sakingnya enggak kayak benung obat ya pak ya kayak kesurupan katanya jadi enggak lihat-lihat waktu kalau mati lampu pun satu harian 12 jam lebih jadi kita disini diundang sama bapak ini untuk memasang panel GPS otomatis untuk backup 2 IT tetapi dengan multi charging multi charging disini artinya dua mode pengisian satu dari PLN jadi ketika PLN aktif dia langsung isi dan kedua dari solar cell untuk membantu mempercepat pengisian aktif misalnya ketika pemadaman listrik terjadi di siang hari kan PLN tidak ada nah otomatis baterai akan terus berkurang tapi dibantu sama solar cell nah disini kita sudah pasang solar cell-nya kebetulan kukangnya belum datang jadi sementara kita buat seperti ini menunggu nanti dipasangkan kuda-kuda besinya atau kuda-kuda lumpingnya karena tukangnya jadi itu 170 WP kali 3 unit dan kita hubungkan ke panel ini lalu saldo yang ini ya ini ya perangkat kita nah disini perangkat yang kita pasang dan ini akinya aki 200 Ampere nah ini panggungnya kita pasang dia menggunakan inverter GPS merek sewer kapasitas 1500 Watt kemudian dibantu oleh charger sewer 10 Ampere juga kenapa 10 Ampere karena disini juga sudah ada charger 20 Ampere jadi total 30 Ampere untuk PLN-nya nah dibantu juga dengan sistem solar cell pengisiannya nah sekarang ini kita dari tadi sudah selesai pemasangan dan sudah di uji ini sekarang sedang pakai PLN ya sedang pakai inverter ya ini PLN-nya ini inverter ini ini nanti kebawah sudah lebih dari sekitar setengah jam lah kita tadi makan untuk testnya ini dan tidak ada masalah ini sistem perangkat yang di backup untuk tower wise itu nah sekarang kita akan mencoba menghidupkan kembali PLN-nya dan disini tegarannya masih 12,24 nah kita coba hidupkan ke PLN-nya seperti itu langsung dia berpindah nah perpindah antara PLN dengan inverter dan sebaliknya itu tidak ada jeda jadi perangkat kita pastikan tidak ada yang badan karena memang ini perangkat internet kalau badan langsung restart dia dan lama lagi login-nya seperti itu jadi kita pastikan tidak ada restart disini oke kemudian kalau kita matikan lagi dia otomatis pindah ke inverter kalau itu sebaliknya nah disini ketika mau di PLN padang charger tetap berfungsi tetapi charger dari PLN-nya disini mengisi nah seperti itu oke saya rasa cukup demikian video kali ini semoga beromotan jika ada yang ingin bertanya seputar video atau cara pemasangannya atau ingin mengisar bisa hubungi kita di WhatsApp terima kasih terima kasih